Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya Nah teman-teman, jadi malam ini saya datang untuk membawakan sebuah cerita Yang mana ini mengangkat cerita dari 4 mahasiswa di universitas yang kita rahasiakan identitas Jadi cerita ini menceritakan tentang villa yang ada di Bali Yang mana villa tersebut pernah terjadi tragedi pembunuhan seorang wanita Langsung saja kita singkat agar lebih cepat Jadi ada 4 mahasiswa yang mana 3 diantaranya adalah seorang perempuan dan 1 seorang pria Dan mahasiswa ini telah menyelesaikan skripsi di kampusnya Nah mereka berencana untuk pergi berlibur ke Bali Dan mereka berdiskusi untuk menentukan di mana lokasi yang akan mereka jumpai atau mereka temui Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke villa yang ada di Bali Nah usut punya usut ternyata villa ini menyimpan misteri yang mereka sendiri tidak mengetahuinya Dan dari perjalanan ke Jakarta menuju ke Bali mereka menggunakan pesawat Setibanya mereka di bandara di Bali mereka memesan taksi online Akhirnya setelah mereka menaiki taksi online mereka dihantar ke tujuannya Dan taksi tersebut bertanya kepada mereka Tujuan kemana mbak? Dan mereka bilang ke villa ini mas yang di jalan bla 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 Dan sepontan taksi tersebut kaget teman-teman Taksi tersebut pun bertanya kepada 4 mahasiswa ini Sebelumnya sudah pernah datang ke sini apa belum mbak? Mereka pun menjawab Ini kali pertamanya kami datang ke sini pak Lalu supir taksi tersebut menitipkan pesan kepada 4 mahasiswa agar lebih berhati-hati lagi Spontan 4 mahasiswa ini kaget teman-teman Karena kenapa tiba-tiba bapak sopir taksinya itu bicara seperti itu Dan mereka pun bertanya Hati-hati kenapa pak? Kata si bapak sopir gak apa-apa yang penting hati-hati aja ya Nah setiba mereka di villa tersebut Mereka sempat melewati jalan yang dimana di pinggirnya itu ada pantai Kemudian mereka juga melewati jalan-jalan yang hutan Dan hutan itu seperti sepi sekali penghuninya teman-teman Jarak dari villa tersebut menuju pantai yang dilewatinya tadi itu cukup jauh sekali Mungkin karena mereka mencari view yang lebih indah ya Seperti hutan-hutan dan pantai-pantai Tapi yang mereka jumpai malah villa di tengah hutan Angker teman-teman Seseorang tersebut bertanya kepada 4 mahasiswa ini Ada keperluan apa ya mbak? Kemudian 4 mahasiswa ini menjawab Saya mau menyewa villa ini Dan akhirnya menginap di villa ini Dan yang perlu kalian tahu Di antara 3 mahasiswa ini tadi Ada 1 mahasiswa yang memiliki kepekaan terhadap makhluk koib Dan 1 di antaranya lagi Dia termasuk kategori orang yang tidak percaya tentang koib Nah setelah itu mereka dihantar oleh seseorang yang menemui mereka tadi Untuk menuju kamarnya masing-masing Jadi 3 wanita ini diantar ke kamarnya yang berada di atas Dekat dengan kolam renang Dan 1 orang pria ditaruh di kamar bawah dekat dengan dapur Lalu singkat cerita teman-teman Ketika malam pertama di sebuah villa tersebut Mereka belum menjumpai beberapa keanehan Tetapi ketika seorang pria ini sudah merasa lelah Dan dia ingin beristirahat Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Ketika dia hendak untuk menuju ke toilet Dia mendengar suara dari arah dapur Dan itu seperti suara pisau yang sedang memotong daging Karena rasa penasarannya pria itu pun keluar untuk mengecek kondisi di luar Dan akhirnya si pria tersebut keluar dari pintu kamarnya Dia sempat menengok ke kanan dan menengok ke kiri Lalu karena penasaran dia menuju ke arah suara yang dia dengar tersebut Dan setibanya di dapur dia melihat ada seorang wanita sedang memotong daging Pria itu pun bertanya Mbak, lagi masak apa? Tapi wanita tersebut tidak menjawab apa-apa Dia hanya diam saja teman-teman Kemudian pria tersebut bertanya lagi Mbak, masak apa sih? Kok ditanya diam aja? Spontan, wanita tersebut akhirnya menoleh ke arah pria tersebut Dan pria tersebut terkejut teman-teman Karena dia mendapati si wanita tersebut sedang memotong jari jemarinya sendiri teman-teman Dan si wanita tersebut tetap melanjutkan memotong jari-jarinya Karena si pria ini bingung kenapa ada seorang wanita Tengah malam seperti ini masak di dapur Tetapi dia memotong jari-jarinya sendiri teman-teman Pria itu pun sempat berpikir apakah dia salah lihat Atau itu benar-benar wanita yang sedang masak Tetapi dia memotong jari jemarinya sendiri Dan karena dia sudah merasa lelah Akhirnya dia melanjutkan untuk istirahat terlebih dahulu Dan di pagi harinya mereka pun terbangun dari tidurnya Mereka sempat berkumpul di ruang bawah di ruang tamu Setelah mereka berkumpul Si pria ini membahas kejadian yang terjadi di malam hari tadi Yang dimana dia bertemu seorang wanita sedang masak di dapur Tapi yang dimasak itu bukan layaknya memasakkan seperti umumnya teman-teman Melainkan si wanita itu sedang memotong jari jemarinya sendiri Dan ketiga teman wanitanya tersebut tidak percaya teman-teman Dan mereka berpikir bahwasannya mungkin si pria ini terlalu lelah Karena perjalanan jauh sehingga berhalusinasi Dan sontak saja si pria merasa bahwasannya Oh mungkin benar perkataan tiga teman saya ini Saya mungkin kelelahan Dan akhirnya cerita dari pria tersebut pun diskip teman-teman Lanjut di malam kedua Masih berada di villa ini teman-teman Ketika sudah menjelang malam Kedua teman wanita ini sedang berada di ruang bawah Dan satu wanita yang memiliki kepekaan berada di kamar atas sendirian Dan kamar ini memang dekat dengan kolam renang teman-teman Nah sontak saja si wanita ini mencari teman-teman wanitanya Kenapa belum kembali ke kamar Dan ketika si wanita membuka jendela kamar yang mengarah ke kolam renang Dia melihat sosok yang sedang duduk di pinggir kolam renang teman-teman Wanita tersebut sambil memainkan air Genangan air yang dia mainkan Lalu wanita yang memiliki kepekaan ini Merasa terkejut Karena dia rasa yang menyewa villa ini hanya dia dan teman-teman dia Selain dia tidak ada lagi yang menyewa di tempat ini Kecuali satu pengurus yang memegang kunci villa ini Dan diperhatikan ternyata itu bukan pengurus yang mengurus villa tersebut Melainkan wanita yang berwajah cantik dengan rambut panjang sebahu Kemudian setelah itu si wanita pun ingin mengecek ke bawah teman-teman Karena rasa penasarannya yang tinggi Akhirnya si wanita yang memiliki kepekaan ini turun ke bawah Tapi sebelum ia turun Dia berpapasan dengan dua teman wanitanya di kamar Di pintu kamar Sontak dua wanita ini bertanya Lo mau kemana? Gue mau ke kolam renang Hah? Tengah malam gini ke kolam renang Mau ngapain? Tadi gue barusan ngeliat ada Sosok cewek cantik duduk di kolam renang Lagi mainin air Serius Perasaan disini gak ada siapa-siapa selain kita Ah mungkin lo halu kali Akhirnya sebelum turun Wanita yang memiliki kepekaan tersebut Kembali lagi ke arah jendela Dan menoleh ke arah jendela Ternyata sosok tersebut yang ada di kolam renang Sudah tidak ada lagi teman-teman Dan kedua temannya pun menyuruh si wanita yang peka ini untuk beristirahat Lo capek kali Coba deh istirahat Akhirnya si wanita yang memiliki kepekaan ini Mencoba untuk beristirahat Tetapi matanya tetap saja tidak bisa terpejam teman-teman Karena dia masih memikirkan kejadian yang barusan terjadi Dia sempat diam, merenung Dan difikir ulang, difikir ulang Setelah itu Tidak lama kemudian Wanita tersebut mendengar suara tangisan Suara itu sangat menyeramkan teman-teman Dan kembali lagi Akhirnya si wanita yang memiliki kepekaan ini Berdiri dan mengecek Suara ini berasal dari mana Setelah itu Dicari, dicari, dan dicari Tidak ketemu juga teman-teman suaranya itu Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah Setelah ia turun ke bawah Dia berpapasan dengan teman prianya Pssst Dan teman prianya bertanya Lo mau kemana? Gue tadi dengar suara tangisan Tangisan? Ah, masa sih? Iya Tapi Suaranya itu dari arah dapur Kemudian Si pria tersebut Terkejut Dari arah dapur Mereka berdua pun Mengecek ke arah dapur Dan setelah di dapur Mereka tidak mendapati apa-apa Akhirnya Mereka pun kembali ke kamar masing-masing Dan setelah setibanya di kamar Seorang pria tersebut Sempat berpikir kembali Tentang apa yang terjadi Di malam pertama Ketika seorang pria tersebut Sedang fokus untuk memikirkan Kira-kira Apa yang dia jumpai di malam itu? Apakah itu hanya sebuah halusinasi? Ataukah nyata? Pria tersebut juga berpikir Karena Satu teman wanitanya juga mendengar suara rintihan Akhirnya si pria tersebut berpikir keras Dan Tidak lama kemudian Ada yang mengetok pintu Kamar pria tersebut Tok 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 Pria tersebut terkejut Karena Sedang memikirkan Hal Yang tadi Dan akhirnya si pria itu Membukakan pintu teman-teman Setelah dibuka pintu Tidak ada apa-apa Akhirnya Dia pun menutup pintunya kembali Tidak lama pintunya diketuk kembali Dan pria tersebut bicara dari dalam kamar Siapa ya? Tidak ada suara yang menjawab Kemudian masih ada suara ketukan lagi Tok 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 Siapa di luar? Sontak kata pria tersebut Dan Setelah pertanyaan terakhir Ada yang menjawab dari arah luar teman-teman Dengan suara lembut Dan sangat perlahan Saya 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 siapa? Saya Tok 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 Dan akhirnya Pria tersebut pun membukakan pintu Tetapi setelah dibukakan Tidak terlihat siapa-siapa Ketika si pria tersebut menoleh ke arah kanan Dia melihat seorang wanita Yang dia jumpai ketika malam pertama tersebut Saat di dapur Si wanita tersebut berjalan ke arah Gudang Yang dimana gudang tersebut Dikunci dan tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya Pria tersebut mengikuti wanita tersebut Dan pada akhirnya Pria tersebut Menemukan gudang Yang dimana gudang tersebut Dikunci rapat-rapat dan tidak bisa dibuka Sesampainya di kamar kosong tersebut Yang dimana disitu disebut dengan gudang Si pria tersebut mendengar Ada suara dari dalam Karena penasaran Si pria tersebut pun menguping Ternyata Suara tersebut semakin jelas Teman-teman Dengan rintihan Tolong Tolong saya Tolong Bergegas Untuk membuka Kunci pintu kamar gudang tersebut Setelahnya pria tersebut berusaha Untuk membuka Dengan sekuat tenaga Dan didobrak-dobrak-dobrak Akhirnya Pintu gudang tersebut Terbuka teman-teman Dan betapa terkejutnya Si pria tersebut Ketika melihat Gudang tersebut Penuh dengan Darah Darah Pria tersebut pun heran Bagaimana bisa Di gudang Terdapat darah Dan dia pun Memberanikan diri Untuk masuk ke dalam gudang tersebut Ketika dia sudah masuk Dan dia berjalan Semakin dalam Dan gelap Dia menemukan Ada Pintu Di lantai Dan pintu tersebut Bisa dibuka Teman-teman Tapi Pintu tersebut Dikembok Nah Akhirnya Karena rasa penasaran Yang tinggi Si pria tersebut Berusaha untuk membuka Pintu yang ada Di bawah lantai tersebut Setelah dia berusaha Gerbak-gerbak Gerbak Dan pintu tersebut Akhirnya dibuka Ngeek Dia pun menoleh Ke arah bawah Setelah pria tersebut Menoleh ke arah bawah Tidak terlihat apa-apa Dan ketika dia berusaha Untuk mengambil Senter HP Senter handphone Dan Dia berusaha untuk Menyenter ke arah Lantai di bawah itu Terlihatlah Sosok Atau terlihat Kaki seorang wanita Yang berlumuran darah Teman-teman Berteriak tersebut pun Histeris Dan berteriak Dengan Sangat-sangat Terkejut Wah Kata si pria tersebut Dan pria tersebut Bergegas untuk Lari keluar dari Kamar tersebut Teman-teman Tapi tiba-tiba Pintu gudang itu Tertutup dan terkunci Teman-teman Dan akhirnya Si pria semakin panik Gerbak-gerbak Tolong Gerbak-gerbak Pintunya tidak bisa dibuka Teman-teman Tolong Dia memanggil Tiga teman wanitanya Yang berada di atas Tolong Dan ketika dia berusaha Menoleh ke arah belakang Dia melihat ada sosok Yang membawa senjata tajam Itu berupa pisau Teman-teman Dan wanita itu sudah berlumuran darah Di tangannya Di wajahnya Di badannya Dan itu membuat si pria itu takut Teman-teman Dan akhirnya Si pria itu semakin berteriak Tolong 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 Dan Karena ketiga temannya itu berada di lantai atas Dan sudah tertidur pulas Mereka tidak mendengar teriakan Tolong-tolong Dari teman prianya Dan kalian tahu apa yang terjadi setelahnya teman-teman Si pria tersebut akhirnya Pinsan Di pagi hari Ketiga-tiga teman wanita ini sudah bangun Dan mereka sudah Siap untuk pergi berlibur ke pantai Dia pun mencari teman prianya Akhirnya mereka turun Memanggil teman prianya Fer Feri 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 Tidak ada jawaban apapun dari Feri Dia coba untuk menelpon dan menghubunginya Tapi tidak ada respon juga teman-teman Ketiga teman wanita ini pun bingung Feri dimana? Lo lihat Feri? Gue lihat Gue ketemu Feri semalam Tapi Feri kan udah balik ke kamarnya setelah gue ketemu Feri Lah Terus sekarang dimana? Di kamarnya kok gak ada? Coba kita cari Dan mereka pun berpencar untuk mencari teman prianya itu Setelah dicari di beberapa ruangan Terdapat satu ruangan tersebut yaitu gudang yang mereka curigai Dan akhirnya teman yang melihat itu pun memanggil kedua temannya lagi Setelah dipanggil mereka pun bertiga berusaha untuk menggedor-gedor pintu gudang Feri Feri Lo di dalam Feri Tidak ada jawaban apa-apa Kemudian ketiga temannya pun panik Dan ketiga temannya itu keluar dari villa mencari ibu penjaga villa tersebut teman-teman Ketika ibu pengurusnya datang Dan pintu gudang pun dibuka oleh ibu pengurus Alhasil setelah gudang terbuka Terdapat seorang pria tertidur di dalamnya Dan yang paling mengherankan adalah Gudang itu bersih teman-teman Tidak ada noda Tidak ada noda darah sekalipun Akhirnya ketiga temannya itu membangunkan temannya prianya yang bernama Feri Fer bangun Kok lo bisa nyampe di dalam gudang sih Fer Akhirnya Feri pun bangun Dan dengan kebingungannya, kelinglungannya Feri pun belum bisa menceritakan apa-apa Dan akhirnya Feri dibawa ke kamarnya untuk beristirahat Setelah Feri sadar Sudah sarapan dan sebagainya Ketiga temannya pun bertanya kepada Feri Kok lo bisa nyampe hanya di gudang sih Feri pun menjawab Semalam ada yang ngetok pintu gue Pas gue buka ternyata ada sosok cewek yang udah berdiri di pinggir pintu gue Dan dia sambil jalan ke arah gudang Makanya gue ngikutin Pas gue ngikutin Gue coba buka gudang itu Terkunci rapet Akhirnya gue coba dobrak Tapi pintu gudangnya tiba-tiba kebuka Nah disitu gue shock Karena gue ngeliat ada darah di dalamnya Kata si Feri Darah Tapi kan tadi kita masuk gak ada darah sama sekali Tapi gue ngeliat darah itu Terus gimana? Si Feri bilang Dia melihat ada pintu di bawah lantai yang ditutupi karpet Dan dia membuka pintu di lantai tersebut Dari situ dia melihat ada kaki yang sudah berlumuran darah dan berwarna pucat dari bawah tersebut Dari kejadian itu tiba-tiba pintu gudang pun ketutup rapat Dan disitu yang menyebabkan Feri pingsan setelah ditemui sosok membawa pisau Dan karena kejadian itu Feri pun terkejut setelah dijumpai sosok wanita berwajah pucat berlumuran darah dan membawa pisau Dan ketiga temannya ini pun seperti tidak percaya Karena itu seperti halusinasi Tapi ada satu wanita yang lebih Tapi satu wanita yang peka ini Itu memang percaya teman-teman Ketiga temannya ini pun bingung Satu diantaranya pun percaya dengan kejadian itu Dan dua diantaranya tidak percaya Karena menurut mereka Feri berhalusinasi Setelah itu Feri mencoba untuk bercerita kepada satu teman wanitanya yang lebih peka Kemudian teman wanitanya itu pun mempercayai perkataan Feri Dan untuk menghilangkan stres Untuk menghilangkan rasa ketakutan yang terjadi Di malam itu Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai terlebih dahulu Akhirnya mereka mencari taksi online Nah Setelah taksi online datang Mereka pun naik ke dalam taksi tersebut Dan bapak sopir pun bertanya Kalian Sewa villa disini? Iya pak Memang kenapa pak? Kalian gak takut? Takut? Takut kenapa pak? Gak apa-apa Kemudian karena si satu wanita yang peka ini penasaran Dia pun bertanya kepada bapak Sopir taksi tersebut Memang apa yang terjadi di villa ini pak? Karena Saya dan teman pria saya mengalami Kejadian yang aneh Dari malam pertama hingga malam tadi Akhirnya Bapak taksi tersebut pun jujur kepada Mahasiswa ini Jadi villa ini dulunya Disewa oleh Sepasang kekasih Yang mereka itu Belum menikah memang Lalu kenapa pak? Tapi Setelah kejadian itu Pasangan wanitanya itu Gak ada di Lokasi Loh Kemana pak? Saya juga gak tau Hilang sampai detik ini pun gak ditemukan Lalu Ibu pengurusnya bagaimana? Ibu pengurusnya sih Seperti menutup rapat Maksudnya? Ya Mengunci rapat-rapat Informasi Atau Apapun yang terjadi di Villa tersebut mbak Kenapa bisa begitu pak? Ya mungkin Supaya Nama villa tersebut tetap bagus Mungkin ya mbak Akhirnya dari situ pun Wanita yang peka ini pun penasaran Kira-kira Kenapa bisa seperti itu Dan dimana wanita itu? Tiba di pantai Mereka pun bermain Dan mereka tidak mengingat waktu Ternyata Jam sudah menunjukkan Pukul Tujuh malam Mereka pun berpencar Untuk menikmati Air pantai Dan tidak terduga Salah satu teman Mereka Menemukan Sesajin Di area dekat pantai Teman-teman Karena Taman wanita ini Memang tidak percaya Dengan guaib Dia pun mencoba untuk Memakan Sesajin tersebut Kata dia Wah apaan nih Ada makanan Lumayan Memakan ah Dan itu makanannya mulai habis Teman-teman Sempat juga dibawa pulang Oleh si wanita tersebut Nah Akhirnya setelah Akhirnya setelah Ia memakan Sesajin Ada teman Satunya lagi Yang memiliki kepekaan Melihat dia Dan menegur dia Loli Apaan sih lo Ngegitin aja deh Lo ngapain disini Ini Gue lagi makan Boboahan yang ada Di tampan Eh Lo jangan sembarangan ya Ini tuh sesajin Lah Emang kenapa Sesajin ini Toh gak ada yang makan Ya kita makan dong Karena Dia memiliki sifat yang batu Akhirnya teman yang memiliki kepekaan itu pun Terdiam Dan mengajak dia untuk segera pergi dari tempat itu Tadi sangka Ternyata Teman yang memakan Sajin tersebut Sudah dipantau oleh salah satu sosok Di pinggir pantai Tidak jauh dari batu Teman-teman Dan akhirnya Empat mahasiswa tersebut Memutuskan untuk pulang ke vila Sesampainya mereka di vila Mereka pun memasuki kamar masing-masing Dan tiba-tiba terjadi sesuatu Kepada temannya Yang bernama Loli Dia pun Kesurupan teman-teman Historis Menangis Dan salah satu temannya pun Merasa takut Dan dia memanggil teman yang memiliki kepekaan itu Dan dia memanggil temannya yang memiliki kepekaan itu Ternyata temannya itu sedang berada di bawah Sedang mengobrol dengan Teman prianya Karena terdengar suara teriakan dari atas Akhirnya mereka pun naik Akhirnya mereka pun naik ke atas Dan temannya yang memiliki kepekaan itu pun Mengobrol dengan temannya yang bersurupan Kamu siapa? Dan dia menjawab Saya Lita Lita Ada apa? Kenapa kamu masuk ke dalam Tubuh teman saya Tolong saya Lita pun menjawab seperti itu Apa yang bisa saya tolong? Jasad saya Tolong dikuburkan dengan layak Jasad? Jasad kamu yang mana? Yang ada di dalam kudang Kata Lita Akhirnya pun Teman-teman ini pun kaget Terkejut Kudang Bagaimana bisa terjadi? Dan akhirnya Lita pun Keluar dari tubuh Temannya Dan akhirnya Loli pun terjadi Loli pun tersadar dari Kesurupannya Karena rasa penasarannya Dan kebingungannya Si wanita yang memiliki kepekaan ini pun mencari tahu Apa maksud ucapan dari sosok yang merasuki temannya itu Dia pun sempat memenjamkan mata dan dia berpikir Dan mencari sumber informasi Kemana dulu ada sepasang yang menyewa vila tersebut Si pria itu memang Tergolong laki-laki punya Si pria itu memang dari keluarga kolong merat Dan si wanita ini memang hanya wanita biasa teman-teman Disitu tergambar bahwasannya Si wanita ini mati dibunuh oleh si pria Karena perlakuannya yang kasar Dan si wanita cemburu dengan pria tersebut Akhirnya Pria itu tidak terima karena Pria tersebut diatur-atur Maka dibunuhlah si Lita ini teman-teman Jasadnya pun Hanya ditaruh Di dalam gudang Yang berada di Ruang bawah tanah itu teman-teman Usut punya usut Usut punya usut ternyata Pengurus vila itu Juga bekerja sama dengan Pria tersebut teman-teman Karena si ibu vila itu Dibayar dengan bayaran yang mahal Akhirnya dia menutup mulut rapat-rapat Kemudian Setelah mendapatkan visual itu Dia pun Terkejut Dan dia memberitahu Ketiga temannya Tentang kejadian yang terjadi di vila ini Dan mereka berempat pun Memutuskan untuk mengecek kembali Gudang itu teman-teman Bahwasannya di ruang bawah tanah itu Terdapat seorang wanita Yang sudah berlumuran darah Dan penuh dengan luka-luka Sangat mengerikan sekali ya teman-teman Ketika dia ingin menghubungi polisi Tiba-tiba pengurus itu pun datang teman-teman Dan dia sudah membawa senjata tajam Akhirnya Si pengurus ini mengancam Keempat mahasiswa itu Agar tidak mengadukannya kepada polisi Disitu sempat terjadi Keributan Dan Kalian tahu Karena kenekatannya Si ibu pengurus itu Menusuk teman prianya Tanpa berpikir panjang Dan teman prianya pun Berteriak Lari cepat lari Lapar polisi cepat Kemudian ibu pengurusnya pun Tetap saja Menusuk-nusuk perut Dari pria itu Dan Ketika teman wanitanya itu berlari Dia pun dikejar oleh pengurus itu Dan pengurus itu bilang Mau kemana kalian Gak bisa keluarkan Ketiga wanita ini pun menangis ketakutan Dan untungnya Ternyata Ada Satu paranormal Yang memang memantau mereka Saat mereka di pantai itu Teman-teman Dan paranormal tersebut Sudah berada di Balik gerbang Dan akhirnya Ketika si ibu ini Mulai Menodongkan senjata tajamnya Kepada tiga wanita ini Dia pun Mau melempar Pisaunya ke arah Teman Ke arah tiga teman itu Ke arah tiga wanita itu Tetapi ketika dilempar Pisaunya meleset Teman-teman Dan mereka pun berlari Berlari dan berlari Sampai akhirnya Satu temannya terkena Sayatan pisau yang dilempar Ibu tersebut Bah Ah Kata si Loli Tolong gue tolong Jangan tinggalkan gue tolong Ibu itu pun Mendatangi si Loli Dan Ketika si ibu itu Mau membunuh Loli Dua teman itu pun Memberankan diri Untuk melawan Dengan cara Menendang Ibu pengurus itu Dan mereka pun Lanjut berlari-lari Akhirnya ketika Dia sudah terkepung Tidak bisa lari Kemana lagi Ibu itu pun Mulai mendekat Sambil mengancam Ini akibatnya Kalau kalian Tidak mendengarkan Perkataan saya Saya sudah bilang Jangan masuk ke gudang itu Tapi kalian melanggar Tapi Tapi kita gak tahu Apa-apa bu Itu berarti Kalian harus Mati Dan akhirnya Ketika tiga wanita itu Ketakutan dan Menutup mata Karena sudah Pasrah Ibu itu pun mulai Mengacungkan Senjata tajamnya Alhasil Ketika sudah mendekati Ada yang menangkis Dari arah belakang Teman-teman Ternyata Itu warga Yang sudah Menunggu Di balik gerbang Dan ibu itu pun Akhirnya diamankan Oleh warga Dan tiga wanita ini Merasa Sangat bersyukur Dan aman Teman-teman Tetapi Mereka juga sempat Bingung Siapa yang Membantu mereka Sedangkan Mereka belum sempat Melapor kepada Siapa-siapa Dan mereka Melihat ada Seorang Bapak-bapak Berpakaian hitam Dari arah Jauh Dan mereka pun Menghampiri Bapak tersebut Sambil bertanya Bapak yang Menolong kami Bapak itu pun Hanya terdiam Sambil tersenyum Dan Satu pesan Dari bapak itu Sebaiknya Kalian cepat pulang Akhirnya Ketiga Wanita ini pun Berterima kasih Kepada bapak itu Dan akhirnya Jasad dari Sosok yang Bernama Lita ini Dimakamkan Dengan layak Teman-teman Dan Itu adalah Ending Dari cerita Ini Sangat-sangat Meniramkan sekali Ya teman-teman Dan kalau kalian Memiliki cerita Yang menarik lainnya Kalian bisa Kirimkan Malu email Di bawah ini Cerita yang Paling bagus Akan saya Angkat Untuk Tayang Di channel video ini Saya Aida Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Karena subscribe itu gratis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!